Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatihah 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 Jangan lupa diberi garis tidur untuk membatas Dari kata satu menjadi kata dua Di sini anak-anak dikenalkan kuani mengenal dua kata sederhana Nah ini huruf U Garis lengkung diberi garis tegak huruf D Yang ini nulis huruf apa? A R A Jadi anak-anak kalau atasnya B bawahnya juga B A yuk garis apa di bawahnya A L jadi lurus L semua U N kasih tidur U D A R A Kita sama-sama baca balon udara Siap jangan lupa ucapkan bismillahirrohmanirrohim Dalam mengerjakan dan ucapkan alhamdulillahirrohim Setelah anak-anak mengerjakan Oke Nulis ya balon udara Udah nulis ya di buku ya Sekarang anak-anak mengenal warna di balon udara ini Nah disini ada Alhamdulillah aku naik balon udara Warnailah balon udara sesuai dengan petunjuk lambang bilangan Lambang bilangan ini mana? Ini angka 1 dan angka 2 Angka 1 dan angka 2 Angka 1 warnanya merah Dan angka 2 warnanya hijau Kita mulai ya Warna merah dan warna hijau Kita ulangi Angka 1 warna apa nak? Ya merah betul Angka 2 Angka 2 Hijau bu Ani Ya betul Hijau Merah dan hijau Kita siapkan merah terlebih dahulu Krayennya Dan warna hijau Disini anak-anak bu Ani ngambil warna hijau tua ya nak ya Biar warnanya lebih bagus Kalau warna hijau muda Warnanya itu akan pudar Jadi kita coba bu Ani coba untuk warna hijau tua Kamu siapkan dua warna ini saja Nah siap ya kita laksanakan Bismillahirrohmanirrohim Angka 1 tadi warna apa? Hijau Oh bukan bu Guru Tapi warna merah Oke siap Bismillahirrohmanirrohim Nah kita mulai ya Angka 1 Warna Nah ini angka 1 warna apa tadi? Warna merah Sudah rata ya Jangan lupa warna Angka 2 tadi warna hijau Nah kalau angka 1 Nah merah Nah terus disini bu Ani akan menutup Balon udara ini dengan warna hitam Coba Sejadi semua angka 1 dan angka 2 Angka 1 dan angka 2 Diberi warna hitam Nah siap ya Bismillahirrohmanirrohim Tutup semuanya ya Dengan warna hitam Nah tutup semua sampai Menutup semuanya Nah 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 ini sudah selesai Diberi warna hitam Sekarang Sekarang Bu Ani punya Sendok Nah sendok ini tugasnya Kita balik Kita beli Kita hias Kita hias Balon udara ini Kamu menggambar Apa saja boleh Nah contohnya Bu Ani mau membuat Lingkaran bunga Loh Bagus ya dik Nah dik Bagus ya dik Nah kan Nah disini Kamu bisa berkreasi Apa saja Bunga Bunga di rumah Bagus Ya kan Nah sekarang Aku pengen Membuat bunga lagi Bu Ani boleh Nah membuat burung Juga boleh Dari sini Kamu bisa Berkreasi Nah Jadi Warnanya itu Bercampur Ada merah Dan warna hijau Nah Nah ini Kenapa Bu Ani Ngambil warna hijau tua Biar lebih Bagus Warnanya Disini kamu Pengen membuat apa Aku kepingin Membuat rumah Bu Ani Boleh Membuat rumah Aja Terus kamu Gambar apa saja Boleh disini Membuat hiasannya Balon udara Nah Tugas kamu Juga menggambar Permainan warna Dan Berkreasi Sesuai dengan Hidu kamu Nah Bagus Nah ini Untuk ini Keranjangnya Ada anaknya Ini Alak Nya Kamu warna Sesukuh hatimu Warna apa saja Boleh Nah Tugas kalian Seperti ini Kita beri awan Nah Kita beri Kepingin Gak berawan Bu Ani Boleh Buat bunga Boleh Yang penting Ada hiasannya Disini Ya Oke Sudah siap Anak-anak Nah Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum mengerjakan Dan mengerjakan Alhamdulillah Setelah mengerjakan Jangan lupa Untuk keranjangnya Diwarnai Ya Sebelum selesai Jangan lupa Kita bersyukur kepada Allah Supaya ilmunya barokat Ya Bersyukur kepada Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah Hari ini Belajarannya setelah Sudah selesai Ya Ayo Kita berdoa dulu Bersama-sama Oke Siap ya Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi khusr Illalladhinna amanu Wa'amilus shalihat Wa'amilus shalihati Watawasawu bilhaqq Watawasawu bisqab Doa ke Tua Rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih Jangan lupa Belajar selalu Belajar di rumah Jaga kesehatan Juga jaga kebersihan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul